Cerita Ramadan Grid hari ke-22 Berat Badan Wah, sudah memasuki hari ke-22 bulan puasa di bulan Ramadan nih Sobat Grid. Gimana berat badan kamu? Naik atau turun? Puasa di bulan Ramadan memang sungguh menantang ya, terutama untuk kamu yang ingin menambah berat badan. Sebab kunci utama menaikkan berat badan yaitu makan lebih sering yang tentu tidak dapat dilakukan secara maksimal. Pemilik tubuh yang terlalu kurus umumnya disebabkan oleh kurangnya asupan makanan bagi tubuh. Itu sebabnya mengatur pola makan penting untuk menaikkan berat badan terutama saat berpuasa. Ada cerita nih dari Fady Norel. Ia mengaku makannya banyak, tapi berat badannya tak kunjung naik nih Sobat Grid. Yuk kita dengarkan ceritanya. Aku ini bisa dibilang susah gemuk tuh secara badan. Jadi sebagai aktor kan bagusnya punya tubuh yang fleksibel, gampang gemuk, gampang kurus gitu kan. Dan tipe badanku yang susah gemuk ini, atau disebut ektomor, itu kurang menguntungkan lah bisa dibilang. Jadi kalau udah untuk bisa gemukin itu bener-bener kerja keras dari ngatur makanan, terus nge-gym. Nah itu nanti tiba-tiba harus syuting yang pegadang dua hari, nah itu turunnya langsung good. Langsung turun. Iya gitu. Nah itu ya untuk seorang aktor kurang menguntungkan lah. Tapi Mas kalau boleh tau, paling berat itu berapa? Berat badannya? Paling... Seumur hidupku paling berat 80 kilo. Tapi dengan tinggi badanku, itu gak begitu kelihatan juga. Ideal ya? Ideal jatuhnya. Tapi dengan tinggi badan. Sekarang nih, kita puasa udah hari ke... 9? 9, udah ke 9. Udah turun 3 kilo. Turun 3 kilo? Udah cepat banget kalau puasa aku turun. Jadi mungkin banyak perempuan yang ngiri dengan badanku. Tapi tetep makan kan Mas? Atau gak makan juga? Makan, makannya banyak. Makan sih banyak kalau buat orang-orang yang temen atau yang pernah syuting sama aku. Aku tuh tau, aku munyah mulu. Tapi memang tubuhnya gak nyerap semuanya yang aku makan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID.